Intro Setelah lebih dari sepakan berada di kota Madinah, jemaah calon haji asal Indonesia akan mulai bergerak menuju kota Mekah untuk melakukan persiapan puncak haji. Sejumlah fasilitas terutama armada bus menjadi perhatian penting petugas haji saat jemaah calon haji menuju Mekah. Usai melakukan ibadah sholat arbaid dan berziarah ke makam Nabi Muhammad, jemaah calon haji asal Indonesia khususnya kloter awal, akan mulai bergerak menuju kota Mekah untuk melakukan ibadah umrah dan persiapan puncak ibadah haji. Guna memastikan lancarnya proses tersebut, petugas melakukan pemeriksaan khususnya armada bus yang akan membawa menuju Mekah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Panitia terus melakukan peningkatan seperti fasilitas yang ada di dalam bus, seperti toilet, lemari es, hingga kursi yang nyaman. Guna memberikan pelayanan yang lebih baik, petugas melakukan seleksi ketat terhadap sejumlah perusahaan penyedia bus yang akan membawa sekitar 80 jemaah asal Indonesia dari Madinah menuju Mekah atau sebaliknya. Usia paling tuanya itu 2008. Kemudian fasilitas di dalam bus itu, toilet, kemudian AC, kemudian perlengkapan keamanan, ada alat pemecah kaca, kemudian pemadam kebakaran, GPS, kemudian sabuk pengaman, dan kulkas yang berisi air dari perusahaan khusus itu untuk dibagikan kepada seluruh. Sampai jumpa.